Halo semua, senang sekali nih gue baru merilis single terbaru gue yang berjudul Filosofi Tokai Jadi lagunya emang liriknya agak nyeloneh ya Menceritakan tentang filosofi dari Tokai Ya betul sekali Tapi yang mau gue sampaikan disini itu bukan si Tokainya itu gitu Tapi makna dari lagunya Jadi biarkan temen-temen bisa berimajinasi sendiri dengan Filosofi Tokai itu sendiri Oke jadi gue mau ceritakan sedikit proses pembuatannya Pembuatannya itu agak unik Unik itu jadi lagu itu cuman iseng Guide-guide iseng gue doang gitu Gue cuman iseng main gitar sambil nyanyi-nyanyi Nyebut-nyebut Tokai ya Karena lo tau lah gue orangnya emang agak-agak Agak-agak nyablak gitu lah Nah pas itu gue post di Instagram gue Di Instagram gue Banyak yang nanyain bang lagunya siapa bang Lagunya asik bang Lagunya siapa bang Nah dari situ gue pikir ah coba aja lah Gue Gue garap ini lagu Gue jadiin musiknya Liriknya gue tajemin lagi Dan jadilah lagu Filosofi Tokai ini Oke jadi proses pembuatannya pun itu Ini sekali lagi mungkin buat temen-temen yang Lagi mau mulai berkarya gitu Atau mau ciptain lagu Jadi Cara gue ciptain lagu emang agak unik gitu Jadi biasa gue cuman main gitar Nyanyi-nyanyi Nemuin intonasinya aja Ntar gue kasih rekaman Awal-awal proses dari awalnya ya Jadi Kalau gue simpelnya gitu Kalau gue lagi bikin lagu Simpelnya pas gue Temuinnya Ah gue mau ceritain tentang Sebenernya lagu Tokai itu Gue mau ceritain tentang Lo hidup gak usah terlalu Dibawa serius gitu Santai aja gitu Biarkan semua mengalir gitu Sebenernya gue mau ceritain tentang itu gitu Tapi pas gue lagi genjreng-genjreng Terucap lah kalimat Tokai itu Yaudah gue terusin aja Biasa gue pake bahasa Ini Bahasa nyamuk kok nyanyi Misalnya Yang penting intonasinya Gue udah ketemu dikit dengan bahasa nyamuk Setelah itu gue langsung ke Ah inilah Zaman sekarang mudanya Untuk bikin karya Atau rekaman itu Kita udah ada Software gitu Gue pake Logic Pro Kita tinggal nyanyi aja Masukin ke Logic Test Udah kita tinggal Jadi Dalam nyiptain aku Buat gue ya Editing itu penting banget gitu Jadi setelah udah dapet Pattern-patternnya nih Gue edit lagi Ini bagian Force-nya nih Ini bagian ref-nya Ntar gue kasih interlude disini Ini gue balik lagi kesini Balik lagi kesininya Gue udah ketemuin dulu nih Part-partnya Atau pattern-patternnya nih Setelah itu Baru gue Pelan-pelan Nyari liriknya Gitu Jadi biasa gue dapetin Intonasinya Akar dari apa Yang gue mau ceritain Baru terakhir Gue nemuin liriknya Malah kadang gue Ketemu liriknya itu Setelah aransemen Udah jadi semua Emang basicnya gue Leir ya Gitu Jadi gue biasa Suka gabut aja Gue otak-atik Gue ciptain Melodi-melodinya Ciptain aransemennya dulu Setelah jadi Baru Liriknya nyusul Setelah liriknya nyusul Kita bisa dengerin lagi Jadi gue juga Nge-guide Gue sekali guide doang Ntar gue tinggal kopas doang Ini sini Ah kayaknya gak bagus Jadi proses editing itu Yang menyenangkan Dalam Menciptakan lagu Jadi buat teman-teman yang Sudah mendengarkan Terima kasih sekali lagi Menyenangkan sekali Walaupun View-nya Tidak sebanyak Kalau gue Nge-cover gitar Atau Nge-review Alat musik Tapi Bahagianya itu Lebih Daripada View banyak Tapi Gue memainkan Lagu orang Atau meng-cover lagu orang Saat gue bikin karya sendiri Orang Me-apresiasi Gue Senangnya Double Serius men Senangnya double Dan Ada komentar-komentar yang Sungguh Keren-keren Jadi gue mau bacain Ada beberapa komentar Ada yang bilang Dari Danur Ahmuti Boleh juga Buat ditongkrongan Asik nih Jadi Sangat 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 senang Karya gue Diapresiasi Sama kalian Ada juga Yang ini Gue inget banget Pertama kali Tau channel Bang Freddy Karena nyari Tutorial Blues Dulu Subscribernya Cuman 2000an Kalau gak salah Dan sekarang Channelnya berkembang Malah ngeluarin single Gila Salut gue Ya itulah Intinya sih Berkarya aja gitu Dan ada juga Komentar yang Agak unik Di Instagram sih Jadi buat temen-temen yang Subscribe channel Youtube gue Bisa juga ke Instagram gue Anak Blues bikin lagu Gembus Pengen komersil Agak lucu sih Jujur ya Jujur ya Gue saat membuat Karya gini Atau ngeluarin Lagu gue gitu Gue sih udah gak berharap Komersil lagi gitu Gue hanya bikin Apa yang gue suka gitu Karena jujur ya Jujur ya Jujur Untuk Masalah Pekerjaan gue Udah cukup aman Gitu Udah cukup aman Jadi Gue cuman Bermusik Untuk Kesenangan hati gue aja gitu Gue cuman bersenang-senang Dalam bermain musik Membuat Karya Apa iya gitu Lirik Lirik tokai Itu disebut Komersil Kan enggak ya gitu Jadi Gue hanya bersenang-senang Aja gitu Gue gak mikirin Inilah Gue harus meledak Harus pecah Itu nomor sekian Itu Kalaupun terjadi Ya gue sangat bersyukur Itu hanya bonus Buat gue Intinya Buat temen-temen yang Belum dengerin Silahkan didengerin Udah gue upload Kemarin Di youtube Dan Untuk digital platform Sedang di Proses Jadi Mungkin secepatnya Nanti Juga ada di Spotify Apple Music Jukes Dan kawan-kawan Oke Thank you sekali lagi Udah support channel ini Dari awal Sampai sekarang Thank you See ya Sub indo by broth3rmax